Juga terlibat judi online dengan total transaksi, menyentuh nilai 52 miliar rupiah dengan jumlah transaksi mencapai 63 ribu transaksi judi online di kalangan para wakil rakyat. Uang yang dipertaruhkan pun mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Fakta dari PPTK itu jelas memberikan tamparan keras bagi negeri ini. Aparat dituntut untuk segera menindaklanjuti temuan itu karena perbuatan mereka sudah masuk ranah pidana. Badan Kehormatan Dewan, DPR dan DPRD pun tidak boleh berpangku tangan. Kolega mereka yang terindikasi cacat moral dan etika harus segera disidang karena sudah menyerang kehormatan lembaga. Sulit dibayangkan apa yang terjadi kalau lembaga DPRD dikelola oleh orang-orang yang doyan judi. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Selasa 2 Juli 2024 dengan tema atasi judi tanpa kebisingan bersama saya Leonad Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nanti melewati nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bagaimana selamat pagi? Pagi, Bung Lio. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Bukan anggota Dewan ya? Bukan anggota Dewan dan tidak... Yang ikut judi online. Dan tidak main judi online. Karena mungkin saat kita akan membahas ini dan sekian orang membicarakan ini, mereka sudah mulai ngeri-ngeri tidak sedap itu, Bang? Biasa aja dia. Oh, biasa aja? Kalau pemain judi itu, mana tahu dia takut. Kan mungkin malu, Bang, nanti kalau namanya tersebut. Tidak ada malunya. Tidak ada malunya. Editorial pagi ini diberi judul Atasi Judi Tanpa Kebisingan dan memfokuskan atau memberi perhatian kepada pejudi-pejudi online yang menurut PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada seribu anggota DPR dan DPRD yang diduga terlibat judi online. Ini kan DPR harusnya memberi contoh. Ini ternyata DPR itu benar-benar fungsinya mewakili kita, Bang. Kita tidak usah main judi rakyat, mereka saja yang mewakili. Katanya begitu. Bagaimana, Bang? Kan sebetulnya kan gini. Anggota DPR ini kan, ini kan kategorinya kan negarawan, kan? Harusnya. Ya, negarawan. Ya. Itu sebabnya menteri pun, kalau dalam rapat dengan pendapat di DPR, selalu memanggil mereka yang terhormat. Betul. Tidak bisa, misalnya, misalnya, apa, menteri, penyakit, saudara, apa, saudara, Leonard, Temosir, gak begitu. Kalau saya anggota Dewan begitu ya. Yang terhormat. Harus yang terhormat. Harus yang terhormat. Jadi, satu step lagi dia yang mulia kan gitu kan. Iya, iya. Bung Leho bisa bayangkan, yang terhormat ini, yang mulia ini, yang negarawan ini, yang wakil rakyat ini, menjudi. Ini, walaupun tidak semuanya ya. Iya. Tapi, katanya ada 82 orang kan, DPR RI. Oknum lah. Oknum nih, Bang. Coba, bayangkan, yang terhormat, yang mulia, negarawan, wakil rakyat, penjudi. Kau bisa bayangin, bayangkan, bagaimana kita, menitipkan, amanat rakyat, kepada penjudi. Iya. Bagaimana, rakyat, menitipkan kepada, penjudi ini, untuk membuat undang-undang. Dia berjudi juga. Berjudi juga. Jadi, ini, 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 ini yang, betul-betul, ini berita besar, berita yang sangat memalukan. Kita akan bahas ya, Bang, bagaimana kita bisa mengatasi judi, tanpa kebisingan, karena, ternyata, sebagian, atau sebagian kecil, dari anggota wakil rakyat, juga berjudi. Kita akan bahas itu, Bang, dan Bermis, nilai editorial, Media Indonesia, untuk hari ini, Selasa 2 Juli 2024, atasi judi, tanpa kebisingan. Terima kasih, Masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang, kalau kita lihat data dari, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, ini kan pasti valid ya, karena kan ini, transaksinya itu perbankan, Bang. Dikatakan, ada seribu orang, anggota DPR dan DPRD. Tadi, Abang mengatakan, DPR Nasional 82 ya? Disebut-sebut 82 ya? Disebut-sebut 82. Itu apakah memang harus dibuka, informasinya, siapa yang main judi online ini, atau memang karena ini adalah DPR, kita harus menjaga kehormatan Dewan, kita harus juga menjunjung tinggi, Pradugata bersalah, namanya jangan dibuka. Kalau bicara tentang keharusan, harus, karena ini kan data yang pasti otentik kan. Gak mungkin data, apa ini, abal-abal ini kan, asal menyebut. Kecuali kalau, kepala PPATK-nya, asal ngomong kan, kita gak tahu kan. Tapi, kita yakin, data itu pasti valid kan. Nah, karena ini menyangkut moral, dan menyangkut juga tindak pidana, ini kan, ini jangan hanya dilihat dari segi aspek moralnya, tapi ini menyangkut tindak pidana. Pidana nih bang ya? Ini pidana. Ini judi online itu, ini pidana. Tukang sabu ngayam aja, pidana. Ditangkap, pidana kan kan. Itu kan, dalam, pasal 303 KUHP, disebutkan, setiap, perjudian, diancam, maksimal, 10 tahun. Oh, termasuk judi online ini? Jadi, kewajiban Kepala PPTK, segera mengumumkan, nama orang ini. Kalau tidak, kalau dia tidak, tidak, tidak mau mengumumkan, serahkan data ini kepada, penegah hukum. DPR sama penegah hukum. Jadi, kepentingan untuk DPR, untuk, melakukan, apa, sidang, etik. Ya itu? Tetapi, sisi lain, dia juga menyerahkan ini kepada, apart penegah hukum. aspek pidananya. Jadi, ini tidak, tidak hanya melaporkan ke DPR, tapi dia juga harus melaporkan ke, penegah hukum. Tidak cukup bang, hanya sanksi etik saja, atau, sanksi dari, makam kehormatan saja, untuk menyerahkan, para, pejudi online ini, di DPR dan DPRD. Katakanlah misalnya, nanti MKD ya, memutuskan, semua, pelaku judi online, tanggung terdepan ini, diberhentikan. Atau dipecat, diperyawikan. Diganti oleh partainya. Tetapi, di sisi lain, aspek, pidananya, tidak boleh hapus. Tetap berlaku ya? Terlalu berlaku, karena ini pidana. Meskipun anggota Dewan? Meskipun anggota Dewan. Memang, kalau tidak pidana itu kan, berlaku, bersamaan. Bersamaan kan? Semua warga negara, bersamaan kedudukannya, di hadapan hukum. Termasuk anggota DPR. Tadi, saya kan katakan, penyabung, ayam, itu pun terkena, pasal 303. Main, judi kecil-kecilan, judi apapun lah. Di kampung, itu juga ditangkap oleh polisi. 303 juga. Jadi, mau main, apa, main ceki kecil-kecilan, sampai judi online, sampai apapun, itu terkena. Termasuk anggota Dewan. Karena ada mungkin sebagian masyarakat berpikir begitu, Bang. Jangan-jangan anggota Dewannya juga berpikir, saya ini aman nih, saya kan anggota Dewan. Kan saya, ya mewakili, saya adalah orang-orang yang punya kekuasaan, begitu, Bang. Kan ada yang mungkin berpikir seperti itu, Bang. Ya, saya nggak tahu kalau, judi online itu, termasuk, tugas Dewan. Pasti, pasti bukan, Bang. Ya, makanya. Pasti bukan. Kan itu kan, itu kan, kecuali kalau, itu apa itu, judi online itu, diatur di dalam, ketentuan, apa, apa itu, DPR kan. Itu salah satu tugas Dewan. Jadi, jadikan, perlindungan terhadap, anggota Dewan itu, ketika dia melaksanakan tugasnya, sebagai anggota Dewan. Ketika berpendapat, ketika berpendapat, ketika mengkritik kebijakan. Itu boleh. Itu boleh. Itu, dia punya hak imunitas kan itu. Kekebalan di ruang Dewan. Kekebalan di ruang Dewan. Tetapi, kalau dia, menjudi online, tidak punya hak kekebalan. Makanya saya bilang, diumumkan, laporkan ke DPR, laporkan ke pendekah hukum. Bang, tapi kalau melihat kasus, beberapa kasus terdahulu ya, ini saya bukan bicara judinya, tapi yang melibatkan PPATK, Bang. Saya masih ingat, ada dugaan, apa, uang tidak jelas di Kementerian Keuangan, kalau tidak salah, angkanya 349 triliun, itu kan yang mengungkapkan PPATK juga, sampai sekarang kita bicara ini kan kita tidak tahu, Bang. Itu ujungnya seperti apa. Kalau kemudian ternyata PPATK pun tidak mau, mungkin juga tidak berani membuka namanya, ini terus bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kalau PPATK tidak berani mengumumkan, ya sebetulnya kan, Presiden kan bisa memberikan jaminan kan. Oh. Kan PPATK itu kan, dalam masuk rumpun eksekutif kan. Ya, ya. Presiden kan bisa beri perlindungan, karena ini penting. Karena ini jangan dianggap sepele nih, kan hanya 82 orang. Tapi ini anggota Dewan loh, anggota DPR RI. Bagaimana nasib bangsa ini, kalau nanti seluruh anggota DPR RI itu menjadi penjudi online. Ini kan tidak bagus. Jadi, jangan dilihat hanya dari si, hanya 82 orang. Maka itu kita minta kepada PPATK, tidak boleh ada keraguan. Ya. Karena toh, kepala PPATK juga sudah menyampaikan itu di dalam sidang DPR kan. Iya. Komisi 3 atau komisi berapa. Iya kan? Dia sudah nyatakan. Serius itu ya. Serius. Jadi dia tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Tidak boleh juga nanti meralat lagi. Tidak boleh lagi meralat lagi. Kecuali dia bilang, saya mohon maaf. Saya salah. Ternyata itu tidak benar. Itu lain soal. Ternyata tidak ada seribu. Tidak ada seribu. Ternyata... Nol. Nol. Itu lain hal ya. Wah, masa sih bang? Ya, kita kan nggak tahu. Astaga. Kita kan, kalau dia takut, mungkin aja seperti yang dikatakan oleh Bung Leom. Iya. Mungkin sekarang dia sudah menyesalkan. Mungkin. Kenapa keceplosan tuh? Kenapa keceplosan? Ini anggota Dewan loh. Orang-orang kuat dalam tanda petik. Ngapain pula saya nyatakan ini. Sok gagah-gagahan. Bang, tapi nggak boleh lagi. Kita sangat yakin. Sebelum pernyataan itu disampaikan di DPR, pasti sudah, staff sudah mengkumulinya kan? Sudah memberikan masukan. Pertimbangan-pertimbangan. Sudah diolah. Ini bagus ini. Karena memang kalau anggota DPR ini dibuka, nanti baru kita nyisir lagi kemana. Maksud hanya anggota DPR yang dibuka. Karena saya berpikir begini juga bang. Kepala PPATK ini kan juga anggota dari Satgas Anti-Judi Online. Dia wakil ketua kalau tidak salah. Ketuanya kan Menkopol Hukam. Artinya ketika dikatakan di DPR, harusnya penegak hukum langsung bergerak juga. Tapi kan sampai sekarang kita tidak mendengar hal ini, Bang. Ya, kita nggak tahu ya. Sama seperti yang Bung Leo kata-kata tadi, ketika PPATK mengumumkan ada 340 triun di Kementerian Keuangan. Katanya. Katanya apa, diduga. Penggelapan atau korupsi. Ya, kita juga sampai hari ini kan kita nggak lihat juga upload penegak hukum bergerakan. Sebetulnya kan begitu itu dinyatakan, bahkan waktu itu Menkopol Hukam juga menyatakan itu benar kan gitu kan. Betul, Menkopol Hukam yang lama ya. Yang lama. Nah, sekarang sampai hari ini kan nggak ada juga gerakan kembali. Malah informasi itu hilang. Lenyap. Lenyap karena ini juga, ini kalau nggak ditagi. Lenyap juga. Lenyap juga ini. Orang lupa juga. Nah, kan masyarakat juga kan curiga juga. Kalau ada anggota DPR yang bermain judi yang lain, apa iya pejabat negara nggak ada ikut main? Nah, ini kan, ini kan. Logikanya ya. Jadi, PPATK juga harus fair. Jangan hanya berani ke DPR atau DPRD. Coba dulu berani. Apa nggak ada misalnya Bupati, Kepala Daerah ya. Kewali Kota, Gubernur. Sekdanya. Sekdanya. Kepala Dinasnya. Atau mungkin juga jangan-jangan ada Menteri. Kita kan nggak tahu kan. Iya. Kan yang mengetahui aliran transaksi keuangan ini PPAT. Ya, buktinya dia bisa dapat mengendus DPR. Iya. Maksudnya dia nggak bisa mengendus ini? Yang kemudian. Kecuali kalau PPATK berani mengatakan, tidak ada Menteri. Oh. Tidak ada Gubernur. Konform nih. Tidak ada Bupati, Wali Kota. Nah, itu berani nggak dia ngomong begitu? Jadi, ini kan step berikutnya. Iya, iya. Jadi, kalau dia sukses mengumumkan nama-nama ini terbuka. Iya. Terbuka ke DPR. Iya. Dan terbuka juga kepada mereka hukum. Nah, step berikutnya kita nagih. Ada nggak pejabat negara? Setingkat Wali Kota, Bupati, Gubernur, setingkat Menteri. Nah, kita kan nggak tahu. Kalau memang kemudian itu dilakukan, maksudnya mengungkap nama, Bang. Itu kita semakin yakin bahwa memang pemerintah, juga anggota Dewan, itu ingin memberantas judi online. Tapi kalau kemudian ternyata tidak diungkap juga, Bang. Saya menunggu, ya kita sabarlah, nanti kita kasih janji-janji saja apa begitu. Sampai nanti ada pemerintah ini berganti begitu. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa pemberantasan judi online ini hanya bagus di awal, niatnya saja. Tapi eksekusinya, ya begitulah. Bagaimana? Jadi, sebetulnya, masyarakat sebetulnya di kalangan bawah itu sudah ada yang berpendapat. Dugaan kita, masyarakat sekarang mengatakan ini, ini kan om do. Om doang. Om doang. Om doang aja ini. Pemerintah ini. Satgas, satgas apa-apanya, judi online juga, ini om doang-omon nih. Karena kita yang terlihat sampai hari ini kan, Satgas ini hanya mengumumkan, wah ini main judi ini, ini, ini. Yang ditunggu-tunggu masyarakat sebetulnya. Kalau benar-benar judi online ini mau diberantas. Coba pemerintah, satgas ini umumkan dulu. Siapa bandarnya di Indonesia ini? Ini katanya hanya lima orang. Kata Menkom Info kalau nggak salah itu. Lima orang kan, sudah terdeteksi nih. Sudah terdeteksi, tangkap dong. Coba umumkan siapa nih. Kan tidak mungkin tidak ada backing-nya di Indonesia ini kan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini langsung ke Kamboja atau ke Filipin. Harus ada pendana besar juga di sini. Bandar juga. Karena transaksinya kan pertama kan beredar di Indonesia dulu. Baru ke luar negeri. Baru disalurkan ke luar negeri kan. Jadi, sepanjang Satgas judi online ini tidak mengumumkan siapa pelakunya, ya artinya ini hanya omong-omong aja ini. Hanya bising saja. Bising saja ini. Oke, sebelum kita dituduh ikut bising, kita harus jadadah dulu, Pak Teman. Dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Medan Sumatera Utara. Ada Pak Muhaymin. Pak Muhaymin, selamat pagi. Pak Muhaymin, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Muhaymin. Silakan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Ini kita melihat ada wakil Pak Muhaymin dan wakil saya, wakil rakyat, yang ternyata juga ikut main judi online. Kalau Anda lihatnya seperti apa? Silakan, Pak. Ya, sebelumnya mungkin kita sepaham juga, saya mengerti. Jenis permainan yang paling tua di buka bumi ini, ya judi itu. Perjudian, oke. Ya, judi ini salah satu jenis permainan yang paling tua di buka bumi ini. Ya kan, jadi, langkanya dari itu, judi ini kan diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena banyak budorotnya ya. Budorot, baik bagi semua pelakunya, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ya. Dikat bawah, orang susah main judi, sudah susah main judi. Hmm. Banyak budorotnya, kan? Ya. Tidak seperti ya. Begitu juga petinggi pejabatnya. Sudah pakai fasilitas negara, digagi rakyat, main judi dulu. Hmm. Kan, ini artinya kan hal yang tidak baik, gitu. Akhirnya, kalau di judi ini ya nggak bisa, mau diatasi jam-jam jam-jam. Ya, sama juga di Indonesia juga dulu ada judi kok. Judi offline, namanya post-up. Ya, ya. Judi offline. Ya kan? Ya, tapi tetap juga judi itu ada. Pak Mohamin, kalau Anda setuju tidak bahwa PPATK membuka nama oknum anggota DPR dan DPRD yang main judi online ini, Pak? Setuju atau tidak, Pak? Kalau dibuka sih, ya boleh-boleh aja. Boleh aja, tapi mereka kan digagi sama rakyat, gitu ya. Iya, iya. Mereka digagi sama rakyat, ya wajib lah. Harusnya datang di jawab ke atas pilihannya. Nah, kemana pajak yang dibayar rakyat ini? Oke. Kalau dipakai main judi, ya itu sudah batil, ya. Ya, pelanggaran ya. Terima kasih, Pak. Pajak aja. Oke, terima kasih, Pak Mohamin di Medan Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Mohamin ada Ibu Jane di Denpasar, Bali. Ibu Jane, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Jane. Bagaimana, Bu? Ini kelihatannya ramai ini bicara, PPATK bilang ada seribu orang, anggota DPR, DPRD, diduga terlibat judi online, tapi kita belum tahu siapa saja, sanksinya apa. Menurut Ibu bagaimana? Ya, menurut saya begini. Yang harus kita cermati, dulu ya. Kejahatan yang paling berbahaya di Republik Indonesia, itu adalah kemunafikan. Ya, menurut saya. Bukan terorisme, bukan judi, bukan korupsi. Ya, tapi itu kemunafikan, karena munafikan. Sampai ada polisi juga. Ya, munafik. Kejahatan yang berbahaya di negara. Saya pernah berbicara sama guru besar dari Makassar. Saya bilang, Prof, kenapa ya tidak diresmikan saja judi? Lalu beliau bilang begini seperti saya. Bu, karena kita kan berdasarkan Pancasila, ketuanan yang maes. Nah, tapi kita lupa ada ayat kedua kan? Butir kedua. Manusia yang adil dan beradab. Ya, adil dan beradab. Artinya apa? Judi itu adalah keberadaban. Ada, buat kita Indonesia, seperti saya di Bali. Tajen itu adalah budaya lho. Nah, jadi kalau PPHTK tidak mau membuka ini, berarti itu solusinya apa? Solusinya apa? Itu solusinya harus diresmikan saja judi. Tapi kita semua tahu. Oke. Untuk judi keluar negeri. Ya kan? Lalu kalau PPHTK tidak mau membuka, Anggota DPR yang sampai seribu orang jumlahnya. Ya. Itu kan sudah seperti apa ya? Gelombang tsunami judi. Ya. Kalau kita mau mengatasi tanpa dising-dising, itu diresmikan saja judi ini. Gitu loh. Pilihannya itu ya, kalau begitu ya? Berarti ya menurut Mujian ya? Jangan munafik. Jangan munafik. Indonesia ini berapa income, ya berapa income dimasuk ke Singapura? Ya. Itu yang nanya, Bapak itu tadi bilang agama. Oke, Pak, agama. Tapi kan ada kemanusiaan yang ada dan beradab. Oke, baik. Kalau itu orangnya sampai 300 triliun sekian. Ini coba kalau di Indonesia diresmikan. Ya. Kan income-nya diresmikan. Baik. Gitu loh. Oke. Terima. Ada simpan. Ya. Ada simpan itu judi dan kelap malam. Pertimbangan pemikiran atau pendapat yang menarik dari Ibu Jen di Denpasar, Bali. Terima kasih, Bu. Sudah berpendapat pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Ibu Jen ada pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat pagi, Mas Dhani. Tadi barusan Ibu Jen ada ide kalau memang tidak bisa diberantas, ya sudah dilegalisasi saja. Ini menurut Mas Dhani seperti apa? Silahkan pendapatnya. Menarik ya, Bu Jen dari Denpasar tadi ya. Saya juga sebenarnya ada sepemikiran juga gitu loh. Tapi cuman gini, saya ingin mengomentari dulu nih pemerintah. Pemerintah ini kalau mengatasi masalah judi, itu ya secara hitam putih aja. Kalau mau memberantas, berantas sekalian secara total gitu loh. Jadi platform-platform digital yang mengarah ke judi online, itu ya segera di blokir gitu loh. Memang awalnya sehari dua hari mungkin terjadi gejolak lah ya. Karena terutama bagi para pengguna media sosial. Tapi itu juga seiring terjadinya gejolak itu, pemerintah memberi pengertian gitu loh. Kenapa pemerintah mengambil kebijakan memblokir total ini ya. Platform digital yang mengarah ke judi online gitu. Akhirnya juga pengguna-pengguna media sosial akan mengerti gitu loh. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua, ya seperti Bu Jen tadi gitu loh. Ya legalkan aja sekalian gitu. Kalau misalnya pemerintah kesulitan mengatasi perjudian gitu. Dan kita tarik pajak sebesar-besarnya dari perjudian itu gitu. Saya jadi ingat, seperti Bang Ali dulu loh di Jakarta gitu. Bang Ali saat memimpin Jakarta melegalkan judi. Melegalkan judi dan Bang Ali juga, saya baca di bukunya Bang Ali waktu dia meresmikan judi, Bang Ali berkomentar, Sebelum dilegalkan judi di Jakarta khususnya. Itu kan banyak sekali kan di-backingi oleh aparat-aparat tertentu gitu. Udah nggak banyak pajak pula gitu loh. Nah akhirnya kan yang rugi siapa gitu. Ya masyarakat, ya negara gitu. Negara nggak bisa mengambil manfaat dari situ. Masyarakat akhirnya itu kecanduan judi gitu loh. Kalau dilegalkan nanti pemerintah bisa menarik pajak yang sebesar-besarnya dari perjudian itu gitu. Jadi istilahnya kita jangan hipokrit lah gitu loh. Jangan hipokrit, jangan munafik gitu loh. Tapi untuk itu, dia perlu kepemimpinan yang kuat dan berani. Seperti Bang Ali gitu loh. Bang Ali juga waktu itu kan dikroyok sama Bu Yahamka, sama Pak Natsir, sama ulama-ulama. Kalau misalnya pemimpinnya lembek ya, ya sulit realisasi gitu loh. Baik, terima kasih untuk pendapat Anda, Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Menarik ide-ide dari para pemirsa, Bang Ilman, tapi kita harus sudah dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera segera. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, tadi ada beberapa pemirsa yang akhirnya berpikir bahwa Bu Hujan dari Bali ya, mengatakan yang paling bahaya itu di negara ini adalah kemunafikan. Kalau memang tidak bisa ditanggulangi, ya sudah, coba dilegalkan saja. Mas Dhani juga berpikir, ya kalau memang dilegalisir itu membawa banyak manfaat untuk negara ini, kenapa tidak? Apa iya Bang? Ya, kita pasti tidak akan menyatakan setuju dan tidak setuju ya. Tapi, warangkali opini-opini dari pemirsa ini, ada bagusnya juga dilakukan pengkajian ya. Pengkajian secara mendalam, untung ruginya. Karena terbayang juga ya, dari angka-angka yang disajikan, katanya tahun 2023, 327 triliun uang yang beredar di judul online ini. 327 triliun. Wah, besar kan? Besar sekali. Bung Leho bisa bayangkan kalau pemerintah melakukan pemajakan ya, memungut pajak dari 327 triliun ini. Kan bisa bayangkan berapa besar kan? Nah, tapi sih faktanya 327 triliun ini dikirim ke luar negeri. Di sanalah yang untung. Kamboja dan sebagainya. Kamboja dan sekitarnya. Itu yang untung. Kita buntung. Sudah merusak, jatuh miskin lagi kan gitu. Nah, jadi menurut saya, coba lakukan pengkajian. Apakah misalnya ditempatkan di tempat yang khusus, pulau-pulau terluar misalnya kan. Malaysia kan punya tuh. Ya, ya kan ya. Pulau-pulau terluar, di mana gitu kan. Yang katakan dari situ masih tidak ada penghuni, nah bangun dari situ. Dan dibangun seleksi yang ketat ya. Seleksi ketat misalnya. Supaya yang bisa masuk ke situ hanya orang-orang tertentu. Tertentu. Jadi dia harus deposit dulu. Ya kan. Jadi gak mungkin seperti saya dan Leo bisa masuk ke situ kan. Tapi itu kan bentuk lain dari salah satu upaya penanganan bang. Tapi kalau kita bicara yang sekarang, judi online ini kan sangkin mudahnya kita mengakses. Yang penting punya handphone, punya internet, lalu ada punya katanya bahkan 10 ribu rupiah saja bisa main judi online, bisa main slot. Ini kan harus segera diberantas. Dan DPR, DPRD yang menjadi pemain ini kan harusnya memberi contoh yang baik. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan gini, Bang Leo. Kalau pemerintah serius, pertanyaannya kan pemerintah serius enggak? Iya. Kan gitu kan? Tapi kalau pemerintah serius, mau memberantas judi ini, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kembali tadi, serius enggak? Kan gitu kan? Tapi kalau dia pemerintah serius, kan seperti kata Mas Dani tadi kan, intip aja terus, situs-situs platform yang menyediakan situs-situs perjudian ini kan, itu aja tutup terus. Iya, pasti bisa lah. Tutup, tiap detik tutup. Jangan menunggu satu minggu, jangan menunggu satu bulan. Tiap detik diprototin, tutup. Apa? Pasti kita akan menang kan gitu kan? Iya, iya. Nah sekarang pertanyaannya kan, sekarang kita tuntut pemerintah, coba pemerintah, berani enggak mengumumkan? Hmm. Siapa yang diduga bandar-bandarnya di apa? Yang konon katanya lima orang itu. Katanya hanya lima orang. Katanya ya. Mertanya tinggal comut, kalau sudah tahu lima orang, berarti orangnya kan sudah tahu. Betul. Kan enggak mungkin bilang lima kalau enggak jelas siapa orangnya kan? Di mana kediamannya, di mana apa? Tangkap dong. Kalau sudah ada sekarang Satgas Anti-Judio Online, kalau saya berpikir itu adalah gambaran dari keseriusan pemerintah, Bang, untuk melawan judio online ini. Ya, satu sisi bisa katakan keseriusan, sisi lain ini hanya mungkin gimmick aja. Performance. Performance aja. Nah, ini pemerintah bergerak loh. Walaupun bergeraknya, ya jangan-jangan juga. Ya, ya udahlah. Atau bergeraknya poco-poco. Ya, pokoknya. Ya, udahlah. Maju sedikit, mundur lagi, maju sedikit, mundur lagi. Atur-mengatur, gitu. Jadi, kita kan enggak tahu kan. Jadi, dari awal kita ingatkan, kalau pemerintah serius, bisa. Ya. Pertanyaannya serius enggak? Dan itulah yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai hari ini, Lio. Jawabannya juga pemerintah, rakyat sudah tahu. Apa, Bang? Pemerintah juga sudah tahu apa jawaban rakyat. Apa itu? Tentang tekad pemerintah ini. Jadi, kita enggak usah beritahu di sini. Cuma kita pun tahu. Oke. Apa pendapat masyarakat tentang Satgas ini. Kalau partai yang diwakili oleh sekian orang, yang termasuk dari seribu orang, di DPR dan DPRD yang bermain judi online, memberikan sanksi, Bang. Itu bisa dan bagus atau tidak? Ya, sebetulnya kan sebelum itu dihubungkan PPTK. Coba kita lihat dulu, nyali dari partai politik. Iya. Keberanian moral partai politik. Berani enggak? Menghukum kadernya? Mengoreksi diri. Oh. Ya, koreksi diri. Iya. Kan ini kan yang katanya seribu orang ini, 82 koron katanya anggota DPRD, selebihnya anggota DPRD. Ini kan ada induk semangnya. Iya lah. Indok semangnya apa? Partai politik. Iya. Kan gampang sebetulnya. Pertanyaannya, apakah partai politik Pimpinan Parpol tahu atau pura-pura tidak tahu? Ini kan, ini kan. Jadi, ini kan. Iya. Jadi, hanya ada dua pendekatan, sebetulnya. Iya. Pendekatan pertama, PPTK mengumumkan. Kirim ke DPRD, kirim ke Aparat Pernyata Hukum. Pendekatan kedua, Pimpinan Partai politik. Indok semang daripada penjudi online ini. Proaktif. Nah, proaktif. Mau nggak mengakui? Iya. Jangan-jangan, ya kita tidak mau bilang mereka melindungi. Iya, iya. Nggak enak kan? Iya. Jangan-jangan ada yang main juga. Ya, sebelum sampai terbuka, akhirnya kan kita akhirnya akan memunculkan jangan-jangan. Tapi kita harap, Bang Elman, apa yang kita sampaikan di tempat ini juga menyumbangkan ya, supaya kemudian kita bisa mengatasi judi, termasuk online, tanpa bising. Begitu ya, Bang Elman? Itu harapan kita. Bang Elman, sekali lagi terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa DPRD dan DPRD jelas tidak bisa diisi oleh sekumpulan orang yang doyan judi. Temuan PPATK jangan hanya sekedar lewat, serahkan nama-nama wakil rakyat itu ke Badan Kehormatan Dewan agar para terduga penjudi itu bisa segera diseret ke meja hijau. Minimal dipecat dari jabatan anggota Dewan karena jangan sampai nasib negeri ini, nasib kita semua diserahkan kepada para penderita sakit mental. Jangan sampai negeri ini rusak digerogoti lewat judi, khususnya judi online. Saya Leonas Amosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.